Pemirsa hal berbeda disampaikan Savills Indonesia, Managing Director Savills Indonesia Craig Williams menyatakan sektor properti Indonesia belum akan pulih hingga akhir 2019. Craig menyatakan sinyal sinyal lemen sinyal lemen kebangkitan sektor properti diproyeksi setelah proyek infrastruktur rampung namun hal itu juga tidak cukup signifikan karena pembangunan MRT yang belum menyeluruh. Craig juga menyebut deregulasi aturan dalam Paket Kebijakan Ekonomi 11 mengenai penurunan tarif PPH final menjadi 0,5% dan BPHTB menjadi maksimal 1% belum dapat mendongkrak sektor properti. Craig menyebut untuk mendongkrak sektor properti Indonesia harus dapat menggenjot daya beli serta belanja negara.